Melihat Long Wei yang sedang berjuang keras di tangannya, Long Ao berkata dengan tenang, Saudaraku, sebenarnya, di antara begitu banyak saudara, aku paling mengagumimu. Kamu yang paling berbakat, itu sebabnya aku memberikan wilayah utara kepadamu. Dan kamu tidak mengecewakanku, kamu mengelola wilayah utara dengan baik, tapi aku tidak menyangka kamu akan memberontak melawanku. Saya masih ingat, dulu banyak sekali saudara yang ikut memperebutkan tahta, tapi hanya Anda. Anda berdiri di sisi saya. Anda membantu saya naik tahta. Tapi apa yang kamu lakukan hari ini membuatku sedih. Kakak, kakak, Long Wei yang berada di tangan Long Ao lemas, suaranya serak dan lemah, kakak. Hancurkan dan tianku, selamatkan, nyawaku. Haha, mendengar perkataan Long Wei, Long Ao tertawa, Saudaraku, kenapa kamu begitu takut mati? Aku masih ingat, saat aku bertarung denganmu di negeri Beirong, pemanah musuh menembakkan panah ke arahku, itu kamu. Kamu menggunakan punggungmu untuk memblokir panah untukku, luka panahnya masih ada, kan? Ya, ya, saudaraku. Long Wei menjawab dengan suara serak dan lemah, lalu memohon lagi, lepaskan aku, saudaraku. Menyelamatkanmu. Haha, Long Ao tertawa lagi, sekarang tanganmu lumpuh dan kamu berjuang di ambang kematian, apa gunanya hidup seperti anjing mati, aku akan membantumu menyingkirkannya. Tidak. Long Wei tiba-tiba meraung, kekuatan isap yang kuat datang dari telapak tangan yang menahan wajahnya, wajah Long Wei menjadi terdistorsi dan ganas, darah di tubuhnya bergulung dan mengalir, dari lima lubang di wajahnya, disedot dengan paksa ke dalam. Telapak tangan Long Wei, tubuh Long Wei yang perkasa dan kuat dengan cepat mengerut seperti balon kempes, hingga ia menjadi mayat yang layu. Long Ao membuang mayat Long Wei seperti sampah, lalu memandang orang-orang di kejauhan dan berkata, bagus sekali, hampir semua dari kalian ada di sini. Jenderal Ao Timur Chang Sie, Jenderal Yu Barat Liu Ying, Komandan Kekaisaran Yun Lai Hun Fei, Raja Gurun Barat Laut Zhang Zunxing, Zibo Ho Han Wenjing, King Bo Ho Mingda, Wu Jiang Ho Liu Fa, Jenderal Hu Weiwei Cheng Nan. Bagus, sangat bagus. Ada juga kedua putraku, Long Chen dan Long Xin. Oh, ada juga Adipati Zenan Ye Wu Sie yang telah hilang selama bertahun-tahun. Bagus, kalian semua datang untuk memberontak melawanku. Nada suara Long Ao tampak ringan, tapi suaranya bergema di udara. Tatapannya menyapu, dan keagungan kaisar sebelumnya masih ada. Baru saja, dia sendirian menerobos 20 ribu tentara dan menerobos formasi banjir besar. Pada saat ini, yang mulia bahkan lebih kuat. Siapapun yang tersapu oleh tatapannya langsung merasa merinding. Tubuh mereka tanpa sadar mundur, dan tidak ada yang berani melihat ke arah Long Ao. Apa? Kamu masih takut padaku? Melihat orang-orang ini, Long Ao mencibir, Bukankah kamu datang ke kota kekaisaran untuk memimpin pasukan untuk menindasku? Tiran, jangan terlalu sombong. Tentara kita telah mendirikan kemah tidak jauh dari situ. Anda telah melakukan banyak perbuatan jahat. Hari ini, kami pasti akan membunuhmu. Pada saat ini, seorang jenderal berwajah hitam mengenakan baju besi hitam dan mengendarai banteng hitam bersayap dua berdiri dan berteriak pada Long Ao. Dia dengan santai mengulurkan tangannya dan cetakan telapak tangan hitam mengenai kehampaan, membentuk kata, pesanan, yang besar di dalam kehampaan. Ini adalah sinyal untuk mengumpulkan pasukan. Mendengar suara itu, Long Ao menoleh dan menoleh, berkata, Oh, saya bertanya-tanya siapa orang itu? Jadi itu jenderal Chen Gang dari kekaisaran Yunlai saya. Anda sampah, bahkan jika Anda mengumpulkan sejuta pasukan, apakah menurut Anda Anda bisa membunuhku? Tiran, pasukan tidak bisa membunuhmu. Tapi dengan tambahan Grandmaster Seni Beladiri, kami bisa membunuhmu sepenuhnya. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Seorang jenderal parubaya yang mengenakan baju besi hitam melesat dari kehampaan di kejauhan, diikuti oleh sekelompok tentara berbaju hitam yang mengendarai berbagai jenis binatang iblis. Grandmaster Seni Beladiri yang lain Sejak kapan kerajaan Yunlaiku memiliki begitu banyak Grandmaster Seni Beladiri? Melihat jenderal muda berbaju besi hitam, seseorang berseru, pahlawan lahir di masa sulit. Pahlawan memang lahir di masa sulit. Haha, waktu yang tepat, saudara kedua. Melihat jenderal muda berbaju hitam, Chen Gang segera menjadi bersemangat dan tertawa. Kaka kedua, sejak kapan Chen Gang punya saudara laki-laki kedua? Apalagi dia adalah ahli Grandmaster Seni Beladiri. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Sepertinya dia muncul entah dari mana. Seseorang berkata, Ya, aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Sepertinya dia disembunyikan lagi. Berapa banyak lagi ahli yang disembunyikan di kekaisaran Yunlai saya? Hahaha, ini saudara keduaku, Chen Ran. Dengan saudara keduaku di sini dan 2000 tunggangan terbangku yang mengenakan baju besi hitam, tidak ada yang perlu ditakutkan pada Tai Ranlong. Chen Gang dengan bangga menertawakan orang-orang di sampingnya. Tentara, Chen Ran, yang sedang terbang di langit, berteriak. Di sini, tunggangan terbang berbaju besi hitam di belakangnya merespons secara serempak, suara mereka menggetarkan langit. Ikuti aku untuk membunuh Tai Ranlong. Chen Ran berteriak lagi. Bunuh Tai Ranlong. Bunuh Tai Ranlong. Bunuh Tai Ranlong. Para prajurit di belakang Chen Ran berteriak ke langit, niat membunuh mereka melonjak ke langit dan semangat mereka tinggi. Mengenakan biaya, Chen Ran mengarahkan tombak hitamnya ke Long Ao, lalu memimpin 2000 tunggangan terbang di belakangnya dan menyerang Tai Ran Long Ao. Long Ao memandang Chen Ran dan 2000 tunggangan terbang yang menyerbu ke arahnya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mencibir dengan jijik. Kemudian, dia menggerakkan tangan kanannya ke belakang punggung dan mengarahkan jari telunjuknya ke Chen Ran. Tiba-tiba, pedang panjang yang dibentuk oleh Goski hitam muncul di kehampaan di depan Chen Ran dan menebas ke arahnya. Huff. Chen Ran mendengus dan berteriak, apa yang bisa dilakukan aura pedang yang dibentuk oleh hantu ki jahat terhadapku? Hancurkan itu. Tombak hitam di tangan Chen Ran tiba-tiba meletus dengan api hitam yang ganas, mengembun menjadi kepala naga yang menyala-nyala. Naga itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan auman naga bergema di udara. Kepala naga yang menyala itu membubung tinggi dan menggigit pedang hitam yang menebas. Namun, wajah Chen Ran tiba-tiba dipenuhi keterkejutan. Keterampilan bela diri, naga api hitam, yang sangat dia banggakan, segera hancur ketika bersentuhan dengan pedang panjang hitam. Segera, pedang panjang hitam itu terus menebas Chen Ran dengan cepat. Chen Ran bahkan tidak punya waktu untuk menghindar atau memblokir sebelum dia terbelah menjadi dua oleh pedang panjang hitam. Chen Ran, seorang Grandmaster Seni Bela Diri, lahir dan berpikir bahwa dia akan menjadi terkenal di dunia melalui pertempuran ini. Namun, dia tidak menyangka akan dipenggal oleh Tyran Long Ao saat dia bertemu dengannya. Long Ao membuka tangan kanannya dan menyedot kedua bagian tubuh Chen Ran. Darah merah cerah mengalir keluar dari dua bagian tubuh Chen Ran dan berkumpul di telapak tangan Long Ao. Tidak, kakak kedua, raungan sedih Chen Gang bergema di langit. Dia tidak hanya kehilangan seorang jenderal yang kuat, tetapi dia juga kehilangan adik laki-lakinya. 192. Tinju raksasa yang dibentuk oleh Dimanki Hitam menghantam kavaleri terbang lapis baja hitam seperti tinju yang menabrak sekumpulan semut hitam. Bang! Ah! Tiba-tiba, terdengar ratapan di mana-mana. Saat tinju hitam raksasa itu diangkat, ia berlumuran darah segar. Di tengah-tengah kavaleri terbang lapis baja hitam di bawah, ada tumpukan besar mayat yang dimutilasi dengan parah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Kemudian, tinju hitam raksasa itu menghantam lagi dan lagi. Bang! 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 Ah! Hidup itu seperti seekor semut. Dua ribu kavaleri terbang lapis baja hitam dimusnahkan oleh tinju hitam raksasa Long Ao tanpa pemimpin yang kuat. Mayat yang dimutilasi dengan parah berserakan di seluruh kehampaan. Telapak tangan kanan Long Ao tersedot, dan sejumlah besar darah segar melonjak menuju Long Ao seperti air pasang. Tidak, Chen Gang mengeluarkan raungan kesedihan yang menyayat hati. Kakak keduanya, Chen Ran, yang berada di alam Marsial Grandmaster, telah meninggal. Pasukan lapis baja hitam terkuat di bawah komandonya juga dimusnahkan oleh Long Ao dalam sekejap. Dia siap memanfaatkan kekacauan di dunia untuk memperjuangkan supremasi. Semuanya sudah berakhir sekarang. Chen Gang tidak tahan menerima pukulan yang begitu besar dan pingsan di punggung banteng api hitam bersayap ganda. Chen Ran, yang berada di alam Marsial Grandmaster, dibunuh oleh Long Ao dalam satu pukulan. Dua ribu kavaleri terbang lapis baja hitam dengan mudah dimusnahkan oleh Long Ao. Baru pada saat itulah para Adipati menyadari betapa menakutkannya Long Ao. Siapa lagi yang bisa menjadi lawannya? Kalian, siapa lagi yang menyembunyikan ahlinya? Sekarang bukan waktunya untuk bersembunyi. Panggil mereka untuk melawan Long Ao. Kalau tidak, kita semua akan dibunuh olehnya. Seorang duke melihat sekeliling dan berkata, Ya, Markis Wu Ji yang benar. Semuanya, jangan sembunyikan ahlimu lagi. Membunuh Tiran adalah hal yang benar untuk dilakukan. Seseorang segera mengikuti dan berkata. Pada saat ini, mereka semua saling memandang untuk melihat apakah ada orang lain yang bisa berdiri tegak dan bersemangat seperti Chen Gang. Namun, mereka mendapati bahwa mereka semua putus asa. Marsial Grandmaster bukanlah kubis di jalanan. Kekaisaran Yunlai memiliki beberapa di antaranya, dan ini sudah sangat luar biasa. Bagaimana mungkin ada lebih banyak lagi? Tiba-tiba, mereka semua memikirkan satu orang pada saat bersamaan. Mereka semua mengalihkan pandangan kekejauhan. Monster itu adalah legenda Kekaisaran Yunlai yang tak terkalahkan. Dia adalah monster nomor satu di Kekaisaran Yunlai. Sejak dia melakukan debutnya, tidak ada musuh kuat yang dia temui yang optimis terhadapnya. Mereka semua mengira dia pasti sudah mati, tetapi berkali-kali, dia melakukan hal-hal yang menggemparkan dunia yang jauh melampaui ekspektasi mereka, mencapai reputasinya yang mengerikan. Bahkan Sekte Nomor Satu, Sekte Angin Surgawi, dimusnahkan olehnya. Dikabarkan bahwa Master Sekte, Feng Qianyu, adalah leluhur bela diri bintang dua. Pertarungan antara si Feng dan si Xuan masih berlangsung. Namun, kerumunan orang menyadari bahwa si Xuan menjadi semakin kelelahan seiring dengan berlangsungnya pertempuran. Ada tanda-tanda dia akan dikalahkan. Di sisi lain, si Feng tampak lebih energi seiring berlangsungnya pertempuran. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, cahaya putih muncul dari tubuh si Feng. Dia telah maju. Dia, dia benar-benar maju di tengah pertempuran. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Monster ini, dia memang monster yang tiada taranya. Mungkin dia satu-satunya yang bisa melawan tiran itu. Apakah kamu memperhatikan bahwa selama pertempuran antara si Feng dan si Xuan, si Xuan terus-menerus menyerang sementara si Feng menginjak si Jintian. Dia tidak bergerak sama sekali. Ini, sepertinya memang begitu. Lalu dia maju di tengah pertempuran. Sebelumnya, ketika 20 ribu pasukan Raja Beiling telah dimusnahkan oleh Long Ao, dengan kepekaan si Feng terhadap kekuatan kematian dan jiwa, dia telah menyerap kekuatan kematian dan jiwa. Setelah itu, itu adalah kekuatan kematian dan jiwa Raja Beiling, kekuatan kematian dan jiwa dari elit martial Grandmaster Realem Chen Ran, dan kemudian 2 ribu pasukan kavaleri terbang lapis baja hitam. Akhirnya, tingkat budidaya si Feng meningkat satu bintang, dan ia menjadi kaisar bela diri bintang dua. Karena dia telah menyerap begitu banyak energi, si Feng menjadi semakin energi saat dia bertarung dengan si Suan. Sementara itu, si Suan secara bertahap kalah di bawah serangan si Feng. Dia sepertinya kehabisan energi. Si Jintian, yang telah berubah menjadi pria berdarah panas di bawah kaki si Feng, berhenti berteriak. Tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati atau telah disiksa sampai dia tidak bisa berteriak. Pada saat ini, si Feng mengangkat kaki kanannya dari punggung si Jintian dan menginjak kepala si Jintian. Tidak, melihat tindakan si Feng, si Suan berteriak sedih. Tombak panjangnya tiba-tiba menari, dan dia tiba-tiba meningkatkan intensitas serangannya terhadap si Feng. Serangkaian bayangan tombak sekali lagi menyapu si Feng seperti badai dahsyat. Kelelahan yang muncul beberapa saat lalu sepertinya telah pulih dalam sekejap. Huh, Ben Sao ingin menghentakkan nyawa bajingan ini sampai mati. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan Ben Sao? Si Feng berkata dengan nada menghina. Saat dia berbicara, dia menusupkan pedangnya ke depan. Bayangan pedang putih menghalangi serangan si Suan. Kakinya tidak berhenti dan dia menginjak kepala si Jintian. Bang, kepala merah darah yang menyala-nyala diinjak oleh kaki si Feng. Tubuh menyala berwarna merah darah dengan kepala hilang yang tersisa hanya tubuh menyala tanpa kepala. Ah, tidak, ayah, ayah, ah. Si Suan meraung dengan gila. Ketika dia berumur 4 tahun, dia meninggalkan orang tuanya dan pergi ke gunung untuk belajar seni bela diri selama 8 tahun. Dia tidak bertemu orang tuanya selama 8 tahun. Ketika dia kembali 8 tahun kemudian, dia akhirnya melihat orang tuanya dan menikmati kebahagiaan reuni keluarga. Si Suan merasa bahwa waktu yang dia habiskan bersama orang tuanya adalah saat yang paling membahagiakan dan paling membahagiakan dalam hidupnya. Namun, ayah kandungnya, yang sangat menyayanginya, kepalanya dihancurkan oleh iblis tepat di depannya. Si Suan merasa hatinya seperti terkoyak oleh pisau. Dia merasa seolah seluruh langit runtuh. Rambut panjangnya acak-acakan, dan seluruh tubuhnya tenggelam dalam kegilaan. Seperti orang gila, dia mencengkeram tombak peraknya erat-erat dengan kedua tangannya. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia menghancurkan tombak perak ke arah Si Feng. Bayangan naga perak muncul di badan tombak, dan aumannya yang dahsyat mengguncang seluruh dunia. Kepala Si Jintian yang berapi api diinjak-injak oleh Si Feng. Api di bawah tubuhnya dengan cepat bergulir kembali ke tubuh Si Feng. Si Jintian, Raja Negeri Selatan, ahli realem Kerajaan Beladiri Bintang V, telah benar-benar menghilang dari dunia. Melihat tombak Si Suan, Si Feng dengan jijik mendengus dan berkata, dalam keadaanmu saat ini, ada kekurangan di mana-mana. Kamu masih berani melawan Tuan Muda ini. Tuan Muda ini akan menginjak-injak Si Jintian, binatang buas ini, sampai mati, dan sekarang aku akan mengirimmu ke surga barat bersamanya. Si Feng berkata dengan suara rendah. Langkah kelima dari teknik pedang Jeyu, pedang hantu. Pedang haus darah putih milik Si Feng memblokir serangan Si Suan. Pada saat yang sama, tiga bayangan putih Si Feng muncul dari kiri, kanan, dan belakang. Mereka tampak kedinginan dan memegang pedang panjang berwarna putih. Ketiga pedang panjang itu menebas ke arah Si Suan secara bersamaan. Dentang. Pedang haus darah bertabrakan dengan tombak bayangan naga perak dan memblokir serangan Si Suan. Namun, pedang panjang dari tiga bayangan Si Feng lainnya menebas tubuh Si Suan. Seratus sembilan puluh tiga. Ah! Raungan sedih Si Suan bergema di antara langit dan bumi. Armor peraknya hancur oleh ketiga pedang itu. Luka panjang berdarah muncul di lengan dan punggung Si Suan. Bahkan tulang putih di dagingnya bisa terlihat jelas. Tiga bayangan pedang Si Feng menghilang setelah satu serangan. Orang jahat. Hari ini, aku harus membunuhmu untuk membalaskan dendam ayahku. Ah! Meski begitu, wajah Si Feng masih garang. Dia mengatupkan giginya, menunjukkan kengganan dan tekadnya. Dia menarik tombaknya, yang telah diblokir oleh pedang Si Feng di udara, dan dengan keras menyapukan tombaknya ke pinggang dan perut Si Feng. Dilihat dari serangannya yang ganas, sepertinya dia ingin mematahkan pinggang dan perut Si Feng. Dia tidak peduli pedang Si Feng menebas kepalanya. Dia ingin binasa bersama Si Feng. Huff! Kamu ingin binasa bersama Ben Sao dengan nyawamu yang setengah mati? Bagaimana Ben Sao bisa melakukan apa yang kamu inginkan? Pedang hantu Jeoyu. Si Feng meraung lagi, dan tiga hantu muncul lagi. Si Feng menarik pedangnya dan memblokir serangan Si Suan, sementara tiga hantu lainnya mengangkat pedang mereka dan menebas Si Suan pada saat yang bersamaan. Dentang. Si Feng mengayunkan pedangnya dan memblokir serangan Si Suan. Dentang. 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 Tiga pedang panjang lainnya menebas tubuh Si Suan. Pada saat ini, tubuh Si Suan mengeluarkan suara dentang logam. Ketiga pedang panjang itu sepertinya telah mengenai logam yang sangat keras dan tidak mampu menembus tubuh Si Suan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana tubuhnya tiba-tiba menjadi begitu keras? Si Feng sedikit mengernyit, tapi tangannya tidak berhenti bergerak. Dia menusukkan pedangnya ke jantung Si Suan. Tubuh Si Suan bersinar dengan cahaya perak. Cahaya perak yang paling kuat berasal dari dada Si Suan, sedangkan cahaya lainnya berasal dari lehernya. Ekspresi Si Suan berubah. Dia menunduk dan melihat batu perak di dadanya. Dia berteriak, Tuan. Bang. Pada saat ini, pedang Si Feng tiba dan menusuk jantung Si Suan. Dentang. Sekali lagi, terdengar suara logam yang keras. Si Feng tiba-tiba merasakan kekuatan pantulan yang kuat datang dari pedang, dan itu mengguncang dadanya, menyebabkan dia terguncang kembali berulang kali. Retakan. Batu perak di dada Si Suan tiba-tiba pecah. Si Suan buru-buru berteriak kaget. Tidak. Menguasai. Saya tidak bisa pergi. Orang jahat ini membunuh ayahku. Saya harus membunuhnya. Balas dendam untuk ayah. Guru. Guru. Beri saya waktu. Beri aku sedikit lagi. Menguasai. Sebelum Si Suan meninggalkan gunung, gurunya telah memberitahunya bahwa dia akan menghadapi bencana dalam hidupnya. Dia telah memberikan batu perak itu kepada Si Suan dan memberitahunya bahwa ketika bencana datang, batu perak itu akan pecah dan membuka celah di angkasa untuk mengirimnya kembali ke gunung. Si Feng berhenti mundur. Ketika batu perak pecah, dia tiba-tiba merasakan kekuatan misterius. Kekuatan takdir. Kekuatan takdir sangat misterius dan mendalam. Menurut catatan kuno, pada zaman dahulu, mereka yang benar-benar menguasai kekuatan takdir dapat mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Namun kini, hanya sedikit orang yang mampu menguasai misteri kekuatan takdir. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak sebaik yang ada di zaman kuno. Kemudian, Si Feng merasakan fluktuasi kekuatan ruang angkasa lagi. Terakhir kali, selama pertempuran di Gurun, Si Feng mengetahui bahwa Si Suan memiliki harta rahasia yang dapat memengaruhi ruang angkasa. Tiba-tiba, retakan muncul di udara di belakang Si Suan. Kekuatan hisap yang kuat menarik Si Suan masuk. Si Suan mengertakkan gigi dan menahan kekuatan hisap. Dia berjalan menuju Si Feng dengan susah payah. Orang jahat, kemarilah dan mati. Orang jahat, hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Ah, pergi ke neraka. Si Feng membuat serangkaian segel tangan. Segel tangannya terus berubah. Tiba-tiba, segel putih persegi besar muncul di kekosongan di atas Si Suan. Lalu, dia berteriak, kocok. Empat segel ekstrim Jeyu tiba-tiba mengguncang Si Suan. Ah, orang jahat, mati, menguasai. Jangan, guru, beri aku lebih banyak waktu. Rambut Si Suan berantakan. Dia berteriak seperti orang gila. Namun, daya isap Space Crack di belakangnya semakin kuat. Si Suan mundur beberapa langkah. Saat empat segel ekstrim Jeyu hendak mengenai tubuh Si Suan, Si Suan tersedot ke dalam celah luar angkasa. Ledakan, empat segel ekstrim milik Jeyu mengguncang tanah dengan keras. Bumi bergemuruh dan berguncang hebat. Seolah-olah bumi sedang mengerang di bawah kekuatan empat segel ekstrim Jeyu. Saat empat segel ekstrim Jeyu menghilang, Si Feng melihat ke arah tanah yang hancur dan berkata dengan menyesal. Pada akhirnya, bajingan kecil itu masih berhasil lolos. Si Feng mengangkat kepalanya. Pada saat ini, dia melihat bahwa di dalam kehampaan, ada banyak mata yang menatapnya. Ketika dia melihat beberapa orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya memandangnya, dia menemukan banyak dari mereka yang memalingkan muka dan tidak berani menatapnya. Ada apa? Apakah Ben Sao tampan? Si Feng memandang orang-orang ini dengan dingin dan berkata. Tuan Muda Feng, tiran longao mempraktikan seni bela diri yang jahat dan membunuh orang yang tidak bersalah. Hanya Anda yang bisa menaklukkannya. Seorang pria parubaya yang belum pernah dilihat Si Feng memohon padanya. Ya, Tuan Muda Feng. Tanggung jawab berat untuk menyelamatkan dunia ada di tangan Anda. Orang tua lain yang tidak dikenal Si Feng berkata kepadanya dengan penuh kasih. Tuan Muda Feng adalah talenta muda dari Kekaisaran Yunlai. Saya pikir Anda tidak akan membiarkan tiran longao pergi. Bakat Tuan Muda Feng adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat seumur hidup saya. Dengan bakat seperti itu, saya pikir Anda pasti akan melenyapkan kejahatan dan mengembalikan Kekaisaran Yunlai ke kejayaannya. Semua orang memuji Si Feng satu per satu. Mereka hanya berharap Si Feng akan mengambil tindakan untuk menghadapi tiran longao. Hanya dengan cara itulah mereka mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Baiklah, kalian orang-orang tua. Aku tidak sehebat yang kalian katakan. Si Feng melambaikan tangannya dan menyelam mereka yang ingin terus berbicara. Dia kemudian menoleh dan menatap lelaki tua yang mengenakan jubah emas dengan naga emas bercakar sembilan. Wajahnya agung dan tubuhnya dipenuhi energi jahat, longao. Pada saat ini, longao, yang berada di kejauhan, meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Si Feng dengan penuh minat. Sosok Si Feng naik ke langit, memegang pedang berwarna merah darah. Dalam sekejap, dia terbang ke suatu tempat tidak jauh dari longao. Longao memandang Si Feng dan berkata dengan acuh tak acuh, Kamu adalah pemuda yang memasuki tempat terlarang kekaisaranku, mendorong monumen penindas kejahatan, membunuh Feng Qianyu, dan sekarang dikenal sebagai iblis nomor satu di kekaisaran Yunlai. Kamu adalah Si Feng. Iya, itu Ben Sao. Jawab Si Feng. Dia mengarahkan pedangnya yang berwarna merah darah ke longao dan berkata dengan dingin, kamu adalah binatang buas yang membantai makhluk tak berdosa. Ayo bertarung. Bagus. Sangat bagus. Melihat Si Feng, longao menganggup dan berkata, kamu lebih baik dari anak-anakku yang tidak berguna. Sangat bagus. Anda berjanji setia kepada saya dan memuja saya sebagai ayah angkat Anda. Saya akan memberi Anda gelar putra mahkota. Kami berdua, ayah dan anak, akan bekerja sama untuk menaklukkan dunia. Setelah seratus tahun, Anda akan menjadi penerus saya. Bagaimana menurutmu? 194. Si Feng menghunus pedangnya. Di saat yang sama, tangan kirinya mulai membentuk cetakan tangan. Di tanah di bawah, mayat-mayat layu yang padat itu bergetar sedikit, seolah-olah mereka merasakan panggilan suatu kekuatan. Pedang dunia bawah, yang tampak seperti pedang biasa, menusuk ke arah longao. Ketika mendekat, longao melihat bayangan pedang putih pekat menyapu ke arahnya. Merusak. Longao berteriak dengan dingin. Tubuhnya memuntahkan kabut abu-abu korosif, berguling ke arah Si Feng. Bayangan pedang putih langsung terkorosi oleh kabut abu-abu korosif longao. Kemudian, mereka melonjak menuju Si Feng. Membuka. Mata jahat korosi ketiga Si Feng terbuka lebar. Itu juga memuntahkan kabut abu-abu korosif, yang melonjak bersamaan dengan kekuatan korosif longao. Mata korosi yang jahat. Anda benar-benar menundukkan mata jahat korosi di bawah monumen penekan kejahatan. Bagus. Sangat bagus. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan menghancurkanmu dan mengambil mata jahatmu. Kemudian, tangan kanan longao membentuk jari pedang dan menunjuk ke arah Si Feng. Pedang panjang yang terkondensasi dari dimenki hitam muncul di depan Si Feng, menebas ke arah kepala Si Feng. Si Feng mengangkat pedangnya untuk memblokir. Dentang. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan yang kuat datang dari pedang dimenki, yang menebas pedang haus darah. Si Feng terguncang dan seluruh tubuhnya terbang mundur. Menghancurkan, longao mengarahkan jarinya ke Si Feng, yang terbang mundur. Aura iblis hitam yang mengerikan sekali lagi berputar dan mengembun menjadi kepalan tangan hitam besar, yang menghantam Si Feng dengan ganas di bawah. Dibandingkan dengan tinju hitam besar, Si Feng tampak seperti semut kecil. Apakah dia dikalahkan? Seseorang melihat pertarungan antara Si Feng dan longao. Melihat Si Feng terkena pedang dan kemudian tinju iblis hitam jatuh dari langit, dia bergumam dengan suara rendah. Dari saat longao muncul hingga sekarang, setiap kali tinju iblisnya hancur, sebuah kehidupan akan hancur. Sayang, seseorang menghela nafas, bahkan monster ini tidak bisa mengalahkan longao. Sekarang, siapa lagi di kekaisaran Yunlai yang bisa menghentikan kekejaman tiran ini? Jika Si Feng mati, maka giliran kita selanjutnya. Semua orang menonton dengan gugup. Meskipun mereka berharap Si Feng bisa mengalahkan longao, Si Feng dikirim terbang oleh longao tidak lama setelah mereka bertemu. Hampir tidak ada yang optimis terhadap Si Feng. Kamu harus bergerak sekarang. Di samping Longshin, Marsikal Agung Hunfei berbisik. Tunggu, jangan terburu-buru. Dragonheart berkata dengan tegas, saya yakin dia bisa menerimanya. Hanya dengan begitu dia layak menjadi lawan saya. Si Feng sudah menghentikannya untuk terbang mundur. Dia mengangkat kepalanya dan melihat tinju iblis ki raksasa yang menghantamnya. Tangan kiri Si Feng, yang telah berganti isyarat tangan, tiba-tiba berubah menjadi cakar. Mayat-mayat yang layu di bawah tiba-tiba melonjak ke langit. Langit tempat Si Feng berada langsung dipenuhi lautan mayat. Orang-orang juga dapat melihat bahwa mayat-mayat yang padat itu memancarkan aura kematian yang hitam. Di antara mereka, ada sosok putih mengambang, dan aura kematian yang terpancar dari sosok putih ini adalah yang terkuat. Mayat ini adalah mayat yin iblis absolut yin vien. Dikabarkan bahwa kaisar kematian mengatur 10.000 mayat dengan 10.000 mayat yin. Merusak, Si Feng berteriak. Energi kematian yang dipancarkan oleh mayat berkumpul menuju Si Feng di tengah. Kemudian, ia melonjak ke langit dan bergegas menuju tinju iblis ki raksasa yang sedang hancur. Pada saat ini, arah 10.000 mayat Si Feng terdiri dari 10.000 mayat. Kekuatannya tidak lagi sebanding dengan susunan yang terdiri dari beberapa ribu mayat saat dia bertarung melawan Feng Qianyu. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan 10.000 mayat yin milik kaisar kematian, itu masih merupakan arah 10.000 mayat yang lengkap. Si Feng sekarang adalah kaisar bela diri. Kekuatannya jauh melampaui realm martial king. Susunan 10.000 mayat yang dibentuk oleh tanda tangan dari alam kaisar bela diri memancarkan energi kematian hitam pekat. Kemudian, itu menghancurkan tinju iblis ki raksasa yang sedang hancur. Dia memblokirnya. Monster ini menggunakan teknik rahasia misterius dan jahat untuk mengumpulkan 10.000 mayat untuk memancarkan energi hitam. Itu bahkan lebih kuat dari iblis ki longao. Seseorang berseru ketika dia melihat kekuatan Si Feng. Ini adalah susunan yang terdiri dari 10.000 mayat. Mungkinkah ini kahlian utama kaisar kematian, susunan 10.000 mayat? Seseorang berseru ketika melihat mayat melayang di langit dan energi kematian naik ke langit. Ada rumor bahwa monster ini berasal dari Jiu Yu. Dia mungkin adalah murid kaisar kebebasan. Tapi melihat arah 10.000 mayat ini, mungkinkah dia menjadi murid kaisar kematian? Tidak mungkin. Kaisar kematian, Ling Ye Feng, selalu berada di Provinsi Tengah. Dia berada ribuan mil jauhnya dari Kekaisaran Yunlai kita. Terlebih lagi, Kaisar Kematian, Kaisar Kegelapan, dan Kaisar Kehancuran telah berperang dengan Kaisar Cahaya, Kaisar Kehidupan, dan Kaisar Takdir di Provinsi Tengah selama beberapa dekade. Situasinya sangat tegang. Mengapa mereka datang ke negara kecil seperti wilayah timur untuk merekrut murid? Ya, itu benar. Hanya kaisar kebebasan yang bebas sepanjang hidupnya. Keberadaannya tidak pasti. Mungkin saja dia datang ke Kekaisaran Yunlai dan merekrut si Feng sebagai muridnya setelah melihat bakatnya. Karena Kaisar Xiao Yao dan Kaisar Kematian berasal dari Sekte yang sama, Saudara Si pernah menjadi murid Kaisar Sembilan Neterward. Mungkin Kaisar Xiao Yao juga mengetahui tentang arai besar 10 ribu mayat dan mengajarkannya kepada si Feng. Orang-orang di seberang mulai menebak-nebak satu demi satu. Suasana menindas tadi tiba-tiba meredah. Melihat bahwa si Feng tidak hanya tidak mati, tetapi aura kematian yang dipadatkannya juga telah menyebarkan aura iblis Long Ao. Satu demi satu, mereka akhirnya menghela nafas lega. Huh, Anda tidak mengecewakan saya. Hanya orang sepertimu yang layak menjadi lawanku. Pangeran hati, Long Xin, mendengus. Huh, Anda benar-benar mematahkan serangan saya. Tapi jadi apa? Kekuatanku tidak terbatas pada ini. Long Ao berteriak dengan dingin. Tangannya berubah menjadi cakar setan dan mencakar di depannya. Tiba-tiba angin dan awan berubah. Seluruh dunia tampak menjadi gelap karena gerakan Long Ao. Ledakan, raungan menggelegar terdengar di langit. Tiba-tiba, sambaran petir hitam setebal ember turun dari langit. Itu seperti laser hitam tebal yang menghantam tubuh Long Ao. Segera, itu menyelimuti Long Ao dan tidak menyebar untuk waktu yang lama. Ah, 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 ah. Tubuh Long Ao menghadapi petir hitam dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Wajahnya menjadi terdistorsi seolah-olah dia sangat kesakitan. Kemudian, orang-orang melihat bahwa Long Ao tiba-tiba menjadi setan. Garis-garis tanda setan hitam yang bengkok muncul di wajahnya yang serius. Bahkan kedua tangannya ditutupi dengan tanda setan yang bengkok. Bang! Dengan keras, mahkotanya meledak, dan tanduk hitam melengkung keluar dari atas kepala Long Ao. Mengaum. Long Ao meraung ke langit. Suara setan mengguncang langit. Petir hitam yang menimpannya juga hancur oleh raungan Long Ao yang seperti kaca. 195 Aura iblis di tubuh Long Ao beberapa kali lebih padat dari sebelumnya. Aura iblis melonjak seperti lautan iblis. Bahkan rambut Long Ao yang awalnya putih keabu-abuan telah menjadi lebat dan hitam legam. Dia tiba-tiba merasa dirinya beberapa dekade lebih muda. Long Ao berada di tengah lautan iblis. Rambut hitam sebatas pinggangnya menari tanpa angin, seperti iblis yang tiada taranya. Tangan Long Ao seperti cakar. Dia meletakkan tangannya yang ditutupi pola setan hitam di depan matanya. Kuku jarinya sepanjang jari, seperti belati hitam tajam. Merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya, Long Ao tertawa terbahak-bahak. Haha! Kekuatan? Inilah perasaan kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan ini. Klan iblis. Melihat Long Ao yang di iblis, si Feng mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Dia pernah membaca tentang ras yang punah di sebuah buku kuno, ras iblis. Namun, buku-buku kuno tidak memiliki banyak informasi tentang klan iblis. Si Feng tidak punya banyak informasi, jadi dia tidak yakin. Dia hanya merasa bahwa Long Ao yang di iblis itu mirip dengan yang tercatat di buku-buku kuno. Tidak peduli apakah itu klan manusia atau klan iblis, siapapun yang ingin dibunuh Ben Sao akan dibunuh. Kata si Feng, aura kematian yang membubung ke langit memadat menjadi jari hitam besar dengan cahaya hitam. Itu menunjuk ke Long Ao. Jari kematian, itu juga dikenal sebagai jari kematian. Bagus, sungguh kekuatan yang luar biasa. Seseorang melihat jari kematian di langit dan berseru. Melihatnya dari kejauhan saja sudah membuat hati orang berdebar-debar. Seolah-olah jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Haha bagus, menatap dan melihat jari kematian, Long Ao yang dirasuki setan tidak takut. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Dia terbang menuju jari kematian dengan kabut iblis yang mengepul. Cakar iblis hitamnya terentang. Dibandingkan dengan jari kematian, cakar iblis itu tampak sekecil sebutir pasir. Namun, ia meraih jari kematian. Kamu berani bersaing denganku dengan seni bela diri seperti itu. Long Ao tertawa liar. Cakar iblisnya meraih jari kematian yang besar itu dengan santai. Lalu, dia meremas. Jari kematian yang besar tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Hahaha, hahaha, kekuatan. Inilah kekuatan sejati. Long Ao berhenti di kehampaan dan terus tertawa liar. Iblis ini menjadi semakin kuat. Apa yang harus dilakukan? Dari kelihatannya, bahkan si Feng bukan tandingannya. Melihat aura iblis Long Ao, suasana menjadi tegang kembali. Mungkinkah surga ingin kita mati? Kekaisaran Yunlai saya ditakdirkan untuk terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Apakah masyarakat tidak mampu mencari nafkah? Mendesah. Si Feng, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Anggaplah aku sebagai ayah angkatmu, gali mata jahat korosif dan tawarkan padaku. Long Ao mo menunjuk ke arah si Feng. Gali adikmu. Si Feng mengarahkan pedangnya ke atas, dan mayat mumi yang tergeletak di tanah tiba-tiba berdiri. Aura kematian hitam pekat sekali lagi meresap ke udara. Mengikuti arah pedang si Feng, pedang itu mengembun menjadi sabit kematian hitam besar dan menebas ke arah Long Ao di langit. Saat terbang, sabit kematian yang berputar cepat berubah menjadi badai hitam besar, seolah terhubung dengan langit dan bumi. Di saat yang sama, si Feng juga terbang menuju langit dengan pedang di tangan. Ribuan mayat juga bergerak bersama si Feng, mengikuti si Feng di bawah. Aku akan membantumu. Pada saat ini, teriakan keras dan jelas terdengar dari kehampaan. Semua orang melihat pangeran hati Long Xin, yang berdiri di samping Marsikal Hunfei, akhirnya tidak bisa menahan diri dan dengan cepat terbang menuju langit. Saat ia terbang di udara, api emas meletus dari jantungnya, mengubahnya menjadi humanoid api emas. Hahaha, bagus. Jadi anak kelimaku selama ini menyembunyikan kekuatannya. Kamu tidak menyanyiakan cintaku padamu sejak kamu masih muda. Bagus sangat bagus. Long Ao tertawa dan meninju badai hitam besar itu. Ledakan. Tangan kirinya membentuk cakar dan meraih ke bawah. Cakar setan hitam besar muncul di atas Long Xin dan meraih ke arahnya. Ledakan. Dengan suara keras, badai hitam besar yang sepertinya menghubungkan langit dan bumi dibubarkan oleh pukulan Long Ao. Segera setelah itu, sabit kematian besar yang masih berputar dengan cepat terungkap, dan itu menghantam Long Ao yang tidak berarti. Long Ao mengubah tinjunya menjadi cakar dan meraih sabit kematian hitam besar. Seketika, semua orang terkejut melihat sabit kematian besar itu benar-benar berhenti berputar di bawah cakar Long Ao. Segera setelah itu, Long Ao mengepalkan tinjunya lagi, dan seperti jari dewa kematian, sabit kematian juga hancur berkeping-keping. Mati. Pada saat ini, teriakan dingin Si Feng datang dari atas Long Ao. Si Feng berdiri dengan bangga di kehampaan dan menebas ke arah Long Ao. Dalam kehampaan, aura pedang putih besar muncul. Segera setelah itu, aura pedang putih diwarnai dengan api berwarna merah darah. Kemudian, api berwarna merah darah diwarnai dengan gas korosif berwarna abu-abu. Akhirnya berubah menjadi gas kematian hitam. Dengan dukungan banyak kekuatan, empat warna hitam, putih, merah, dan abu-abu terus berubah. Aura pedang yang awalnya sangat besar menjadi sangat besar, seperti pilar yang menopang langit. Itu jatuh ke arah Long Ao dan langsung menabrak kabut iblis yang bergulir. Itu menabrak tubuh Long Ao dan terus menghantam tanah dengan tubuh kecil seperti semut Long Ao. Aku akan membantumu lagi, Long Xin, yang telah membubarkan cakar iblis hitam itu, meraung lagi. Api emas di tubuhnya dengan cepat menyapu aura pedang yang seperti pilar raksasa yang mampu menopang langit. Segera setelah itu, aura pedang diwarnai dengan lapisan emas. Kemudian meluas dan mendarat di tanah bersama Long Ao. Ledakan. Suara kekerasan itu sepertinya akan meledakkan langit. Tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar hebat. Boom, 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 boom. Seolah-olah sedang terjadi gempa bumi yang dahsyat. Getaran terus berlanjut dan suara keras bergema antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Semua orang melihat ke tanah yang bergetar hebat karena terkejut. Mereka memandang pedangki yang seperti pilar raksasa yang mampu menopang langit. Ini sangat mengejutkan. Di bawah kekuasaan seperti itu, siapa yang bisa menahannya? Sekarang, Tyran seharusnya sudah mati, kan? Orang di sebelahnya menganggup dengan wajah kosong dan berkata dengan lembut, dia seharusnya sudah mati. Jika dia masih belum mati, maka itu terlalu tidak masuk akal. Monster itu, dia benar-benar monster. Semua orang melihat ke langit dan melihat sosok hitam yang berdiri dengan bangga di kehampaan. Meskipun Long Xin juga menyerang pada akhirnya, pusat perhatian telah sepenuhnya dibayangi oleh Sifeng. 196. Apakah dia mati? Semua orang memandang Long Ao, yang terbaring di celah besar, dan kemudian saling memandang, berharap mendapat jawaban dari ekspresi satu sama lain. Saya tidak melihat ada luka di tubuhnya. Tiba-tiba seseorang berkata. Suara ini seperti reaksi berantai. Setiap orang yang mendengarnya segera mengubah ekspresi mereka. Iya, Long Ao tampak berantakan, tetapi tidak ada luka atau noda darah di tubuhnya. Itu berarti. Sial, dia masih belum mati. Tidak mungkin. Mungkinkah Long Ao itu abadi? Energi di tubuh Sifeng hampir habis karena serangan penuh tadi. Dia dengan cepat mengambil lima pil pemulihan energi tingkat empat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk memulihkan energinya. Sifeng tahu bahwa Long Ao masih hidup karena rasa kematiannya yang kuat. Mati. Di bawah Sifeng, Long Xin berteriak. Api emas di tubuhnya tiba-tiba mengembun menjadi bentuk pedang emas besar dan menebas Long Ao. Ha ha, ha 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 ha, ha 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 ha, tawa jahat dan aneh Long Ao tiba-tiba bergema dari tanah. Setiap orang yang mendengar tawa yang menyeramkan dan aneh itu segera merasakan rambut mereka berdiri tegak dan hawa dingin merambat di punggung mereka. Orang-orang melihat tubuh iblis Long Ao yang awalnya tidak bergerak tiba-tiba menggerakkan tangannya. Dia meraih pedang emas menyala dengan satu cakar dan mengerahkan kekuatan. Pedang emas menyala itu hancur di udara oleh cakar Long Ao. He he, anakku yang baik. Tubuh Long Ao yang terbaring perlahan melayang keluar dari celah. Tubuh telanjangnya melayang di udara lagi saat dia menatap Long Xin. Blurk, tiba-tiba, setegup darah hitam muncrat dari mulut Long Ao. Tampaknya meskipun Long Ao belum mati akibat serangan tadi, dia masih terluka sampai batas tertentu. Mati, Long Xin berdiri terbalik dan mengepalkan tangan kanannya. Kekuatan api emas di sekujur tubuhnya berkumpul di tangan kanannya. Tubuhnya bergegas turun dengan sudut miring ke arah Long Ao. Dasar bodoh, terlalu percaya diri. Long Ao mengangkat kepalanya dan melihat ke atas lagi. Tangan kanannya menyekasi sisa darah hitam di sudut mulutnya. Menghadapi pukulan api emas ganas putranya, Long Xin, dia dengan mudah mengulurkan cakarnya dan meraih tinju Long Xin. Pecah, mendengar kata-kata Long Ao, menghadapi serangan kekuatan penuhnya, dan melihat bahwa Long Ao hanya meraihnya dengan mudah, hati naga langsung marah. Api emas di kepalan tangannya langsung menyala lebih terang. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan hati naga sepertinya meningkat sedikit karena amarahnya. Hei hei, di antara anak-anakku, dia yang paling berbakat, tapi juga paling tidak punya otak. Long Ao tertawa jahat, cakar iblisnya dan api emas Long Xin bertabrakan. Long Ao mengepalkan cakar iblis hitamnya dan langsung menyebarkan api emas di tangan Long Xin. Kemudian, Long Ao terus menghancurkan tinju Long Xin menjadi beberapa bagian. Ah, dengan serangannya yang patah dan tinjunya hancur, hati naga mengeluarkan raungan kesakitan. Selain rasa sakit, ada lebih banyak kengganan. Dia dulunya adalah kebanggaan surga yang diperhatikan semua orang. Semua orang mengatakan bahwa dia akan menjadi orang terkuat di masa depan kekaisaran Yunlai. Namun, saat ini, dia sangat rentan. Tidak, saya tidak kalah. Hati naga mengeluarkan raungan enggan. Tangan kirinya juga menyala dengan nyala api kemasan. Dia mengepalkan tangannya rat-rat dan energinya bahkan lebih kuat daripada yang ada di tangan kanannya. Dia tiba-tiba menyerang kepala Long Ao. Anak yang tidak berguna. Kamu bahkan bukan sepersepuluh dari Si Feng itu. Long Ao mendengus menghina hati naga itu. Cakar iblis yang baru saja menghancurkan tangan kanan hati naga menyapu ke arah tangan kiri hati naga. Bukan itu. Ketika hati naga mendengar kata-kata Long Ao, dia tidak yakin dan menyerang cakar iblis Long Ao. Ledakan. Melihat tinju kiri hati naga hendak bertabrakan dengan cakar iblis Long Ao, aura pedang putih tiba-tiba muncul dan menebas tubuh Long Ao, membuatnya terbang. Dalam kehampaan, Si Feng berdiri dengan pedang di tangan. Di bawahnya ada banyak mayat kering. Kemudian, tubuh Si Feng bergerak dan turun. Ribuan mayat kering mengikuti di belakang Si Feng. Hati naga memandang Si Feng yang turun dan mengingat apa yang dikatakan Long Ao. Dia berteriak dengan marah pada Si Feng, Aku tidak perlu kamu melakukan apapun. Si Feng dengan dingin memelototi Dragonheart dan berkata tanpa sedikitpun kesopanan, Ayahmu benar sebelumnya. Kamu bahkan tidak sepersepuluh dariku. Jika aku ingin membunuhmu, itu semudah menyembeli seekor anjing. Mundurlah dan jangan ganggu pertarunganku dengan ayahmu. Anda, pergi ke neraka. Hati naga sangat marah dengan kata-kata Si Feng. Dia bahkan lebih marah dibandingkan saat tangan kanannya diremukkan. Dalam hatinya, dia hanya melihat Si Feng sebagai musuh yang setara. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika Si Feng meremehkannya seperti ini? Dia menolak untuk menerima ini dan melemparkan tinju yang menyala-nyala dengan api emas ke arah Si Feng. Dia ingin Si Feng tahu bahwa dia tidak lebih lemah dari Si Feng. Dia ingin membuktikan kepada dunia bahwa dialah jenius sejati. Bodoh yang tidak mengetahui batas kemampuannya sendiri. Si Feng mengucapkan kata-kata yang sama dengan yang diucapkan Long Ao sebelumnya, dan kata-kata ini setara dengan tamparan di wajah Long Xin. Setelah itu, tinju kanan Si Feng pecah, dan tinju itu ditutupi oleh energi kematian hitam pekat saat bertabrakan dengan tinju kiri emas Long Xin yang menyala-nyala. Ledakan. Setelah ledakan keras, orang-orang melihat hati naga itu terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Si Feng dan pangeran hati bertengkar? Aku tidak tahu. Mereka seharusnya bekerja sama untuk melawan iblis Long Ao. Kenapa mereka bertarung satu sama lain? Saya pikir saya melihat pangeran hati menyerang Si Feng terlebih dahulu. Bagaimana pangeran hati bisa begitu bodoh dan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri? Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Si Feng? Dia seharusnya menyediakan lebih banyak kekuatan untuk melawan tiran Long Ao bersama-sama. Itu benar. Itu benar. Pangeran hati berani menyerang Si Feng. Dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Saya pikir pangeran hati iri dengan bakat Si Feng. Jangan lupa bahwa ketika kita berbicara tentang iblis nomor satu, kita semua memikirkan pangeran Long Xin miliknya sendiri. Tapi sekarang Si Feng muncul entah dari mana, dia menutupi kejayaan pangeran hati. Huh, pangeran hati itu sangat murah hati. Jika dia benar-benar menjadi kaisar suatu hari nanti, tidak dapat dihindari bahwa dia akan membunuh kita semua yang setia padanya. Iya itu betul. Jika pangeran hati benar-benar menjadi kaisar, akulah orang pertama yang akan menolaknya. Saya juga. Dia sangat murah hati. Dia tidak memikirkan gambaran besarnya. Dia tidak bergabung dengan Si Feng untuk membunuh tiran itu. Sebaliknya, dia diam-diam menyerang Si Feng. Dia tidak pantas memerintah kekaisaran Yunlai kita. 197. Mendesah. Sekarang hanya tersisa Si Feng. Dia bukan tandingan tiran yang tidak bisa dibunuh ini. Iya, jurus membunuh tadi seharusnya menjadi jurus terkuat Si Feng. Bukan. Jurus itu sangat kuat, tapi tidak membunuh Tyron Long Ao. Mendesah. Tyron Long Ao, alam macam apa yang telah dia capai? Seseorang menanyakan pertanyaan itu, tapi mereka semua menggelengkan kepala. Tidak ada yang tahu dunia seni bela diri Long Ao. Hanya Si Feng yang tahu bahwa alam seni bela diri Long Ao berada pada level Grandmaster bela diri bintang 3. Namun, setelah dia melakukan demonisasi, kekuatan yang ditunjukkan oleh tubuh iblisnya jauh lebih kuat daripada kekuatan Grandmaster bela diri bintang 3. Si Feng memandang Long Ao, yang tidak jauh darinya, dan berteriak lagi, lawan. Kata, pertempuran, sepertinya beresonansi dengan puluhan ribu mayat yang melayang di bawah. Mereka sedikit gemetar, dan aura kematian yang kental sekali lagi menyembur keluar dan berkumpul menuju Si Feng. Namun, Si Feng mengumpulkan aura kematian pada pedang haus darah. Setelah itu, mata jahat korosi memuntahkan kabut abu-abu korosif yang tebal dan menyemprotkan semuanya ke pedang haus darah. Itu dengan cepat diserap oleh pedang haus darah. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Si Feng memandang Long Ao dengan dingin. Kemudian, pedang haus darah di tangannya tiba-tiba terbakar dengan nyala api berwarna merah darah. Untuk membunuh Long Ao, Si Feng tidak ragu membakar esensi api suci untuk mengaktifkan kekuatannya. Si Feng awalnya adalah kaisar bela diri bintang 2, tapi sekarang dia hanya kaisar bela diri bintang 1. Jel Yu, pedang ki besar lainnya muncul di udara. Kali ini, warna pedang ki sama jahatnya dengan pedang haus darah. Meski tidak sebesar yang sebelumnya, ketika semua orang melihat pedang iblis ki, mereka semua merasa bahwa itu bahkan lebih menakutkan dan menyesatkan daripada sebelumnya. Si Feng menunjukkan kekuatannya lagi. Kekuatan ini, sangat kuat. Dia memang jenius nomor 1 di negara kita. Semakin banyak dia bertarung, semakin kuat dia. Bisakah Long Ao menahannya kali ini? Ini, tiran ini, sulit untuk mengatakannya. Memotong, demonik flaming swat ki berwarna merah darah di kehampaan menebas Long Ao. Aku kaisar, saya kaisar, saya belum menyatukan semua negara di wilayah timur, jadi saya tidak akan mati begitu saja. Long Ao meraung dan energi iblis yang mengerikan melonjak seperti laut iblis hitam mengikuti aumannya. Kemudian, Long Ao menyerang ke depan dengan energi iblis yang mengerikan dan melayangkan pukulan ke pedang api iblis berwarna merah darah yang menebas. Istirahatlah untukku, Long Ao meraung. Raungannya bergema di langit untuk waktu yang lama. Ledakan, Tinju Long Ao bertabrakan dengan pedang ki yang menyala-nyala. Penonton menyaksikan medan perang dalam kehampaan dengan cemas. Banyak dari mereka merasakan perasaan aneh. Serangan ini akan menentukan hasil pertempuran. Apakah Long Ao akan hidup atau mati? Apakah mereka pada akhirnya akan dibunuh oleh Long Ao? Apakah mereka akan dibunuh oleh Long Ao? Apakah keluarga mereka akan musnah? Apakah mereka akan dibunuh oleh Long Ao? Apakah mereka pada akhirnya akan dibunuh oleh Long Ao? Semua orang menyaksikan dengan cemas saat pedang api iblis ki yang berwarna merah darah tiba-tiba menebas tubuh Long Ao. Kemudian, ia menelan tubuh iblis Long Ao dan menebas ke arah ki iblis yang mengepul di bawah. Kemanapun flaming suot ki lewat, demoni ki hitam langsung terbakar abis. Kemudian, flaming suot ki terus menebas ke tanah. Ledakan, meskipun raungan kali ini tidak sekeras yang sebelumnya, pedang ki berwarna merah darah terus menebas tanah. Ini menciptakan retakan yang besar dan dalam di tanah. Gerakan itu terhenti. Api berwarna merah darah menghilang di celah yang besar dan dalam. Tiran itu seharusnya sudah mati. Orang lain angkat bicara, tetapi pada saat ini, seseorang dapat mendengar ketidakpastian dalam suaranya. Retakannya terlalu dalam. Kita terlalu jauh. Saya tidak bisa melihat dengan jelas, kata seseorang. Tapi dia seharusnya sudah mati, kan? Dia baru saja ditelan oleh pedang ki berwarna merah darah. Dia seharusnya sudah terbakar menjadi abu saat itu. Tidak, lihat. Tiba-tiba seseorang berseru dengan keras. Setelah seruannya, semua orang melihat retakan muncul pada tanduk hitam melengkung, yang kemudian perlahan naik ke atas. Hati semua orang berdebar-debar. Kemudian, mereka melihat kepala familiar yang ditutupi tanda setan hitam muncul di depan mereka, diikuti oleh tubuh telanjang yang ditutupi tanda setan yang sama. Long Ao sebenarnya selamat sekali lagi. Banyak orang merasakan ketidakberdayaan dan kelelahan saat melihat Long Ao. Apakah Tyran benar-benar abadi? Long Ao terbang ke tanah dari pintu masuk. Saat tubuh Long Ao mendarat, semua orang menyadari bahwa tubuh iblis Long Ao tiba-tiba bergetar. Uh, Long Ao memuntahkan setegup darah hitam. Kemudian, Long Ao sepertinya kehilangan kekuatannya. Lutut kanannya ditekup dan dia berlutut di tanah. Uh, Long Ao memuntahkan setegup darah hitam lagi. Long Ao melihat dua genangan darah yang dia muntahkan. Dia mengulurkan tangan iblis hitamnya dan membuka telapak tangannya di depannya. Wajahnya yang ditutupi dengan devil runes dipenuhi dengan kengganan dan kesedihan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah aku? Apakah aku kalah? Tidak, Long Ao meraung keras, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi tegas dan tegas. Aku adalah putra surga yang sebenarnya, dan ini adalah takdirku. Bagaimana aku bisa kalah? Bagaimana saya bisa kalah? Dengan suara gemuruh, orang-orang melihat aura mendominasi Long Ao telah muncul kembali. Dia tiba-tiba berdiri dengan satu lutut. Namun, lutut Long Ao langsung jatuh ke tanah dengan keras. Dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk berdiri. Sesosok hitam turun dari langit. Si Feng, yang mengenakan baju besi hitam, mendarat di depan Long Ao. Long Ao mengangkat kepalanya sedikit dan menatap wajah tenang dan muda itu. Suaranya serak dan lemah ketika dia berkata, Aku kalah. Saya kehilangan. Kalau begitu terimalah nasibmu, kata Si Feng. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih wajah Long Ao yang ditutupi dengan devil runes. Long Ao dengan tenang menutup matanya saat dia melihat Si Feng meraihnya. Dia telah mendengar bahwa Si Feng juga mengembangkan keterampilan iblis yang haus darah. Tentu saja, dia tahu apa yang akan dilakukan Si Feng selanjutnya. Cepat, hentikan dia. Anda akan menggunakan skill iblis haus darah untuk menyerap darah Long Ao. Setelah dia menyerap darah Long Ao, siapa yang akan menjadi lawannya? Salah satu orang yang telah memuji Si Feng dan membuju Si Feng untuk melawan Long Ao dan telah mendukung Si Feng dan berharap dia akan mengalahkan Long Ao tiba-tiba melihat bahwa Si Feng benar-benar telah mengalahkan Long Ao dan akan menghisap darah Long Ao. Dia segera berkata kepada yang lain. Kemudian, orang lain berkata dengan cemas, Benar. Siapa yang bisa menghentikannya? Dia sudah menjadi monster yang tiada tarahnya dalam satu generasi. Setelah dia menggunakan teknik iblis haus darah untuk menghisap darah Long Ao, dia akan menjadi eksistensi yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun. Saat dia menggunakan teknik iblis yang haus darah untuk menghisap darah kita, kita bahkan tidak akan bisa menolaknya. Temperamen pria ini terlihat jahat. Siapa yang tahu apakah dia akan menjadi Long Ao berikutnya? 198. Kalian berdua idiot. Mendengar percakapan mereka, Chang Zunxing mengarahkan pedang naga hijaunya ke arah mereka dan berkata dengan marah, Tuan Muda Feng membantu kami menangani Tyran Long Ao, yang setara dengan menyelamatkan seluruh hidup kami. Kalian berdua bajingan cemburu, bukan hanya kalian tidak bersyukur kepada Tuan Muda Feng karena telah menyelamatkan hidup kami, Anda bahkan meragukan karakter Tuan Muda Feng. Itu normal. Siapa yang tahu kalau si Feng akan sama dengan Long Ao? Salah satu dari mereka membalas. Itu benar. Jika si Feng menjadi lebih kuat setelah melahap Long Ao, dia juga akan menginginkan nyawa kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hahaha. Mendengar kata-kata mereka, Chang Zunxing mendongak dan tertawa. Markis Wu Jiang Liu Fa, Markis King Bo Ho Mingda. Kalian berdua benar-benar idiot. Jika Tuan Muda Feng ingin membunuh kalian berdua yang tidak tahu berterima kasih, bahkan jika dia tidak melahap darah Long Ao, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikannya? Apa menurutmu kita bisa menghentikannya? Kata-kata Chang Zunxing adalah kuncinya. Mereka hanya berpikir bahwa si Feng akan terus tumbuh semakin kuat. Tetapi bahkan jika si Feng sekarang seperti Long Ao dan menginginkan seluruh hidup mereka, dapatkah mereka menghentikannya? Mereka tidak bisa menghentikan Long Ao sekarang, apalagi si Feng yang mengalahkan Long Ao. Ah. Di sisi lain, si Feng menekankan tangan kanannya ke wajah Long Ao, yang ditutupi dengan tato setan. Di bawah daya isap yang kuat, wajah Long Ao menjadi terdistorsi. Darah iblis di tubuhnya mengalir keluar dari wajahnya, berkumpul di telapak tangan si Feng. Kaisar ke-33 Kekaisaran Yunlai, Long Ao, adalah seorang Marsial Grandmaster yang tiada tarannya dari Samsung. Dia kejam dan has darah, dan kekejamannya menyebabkan semua bangsawan di dunia memberontak. Mereka memimpin pasukan untuk menyerangnya, tetapi dia meninggal di utara kota Kekaisaran, berubah menjadi mayat hitam yang layu. Mendesah, Long Chen memandangi mayat Long Ao yang layu dari jauh dan menghela nafas. Sejak Long Ao memulai pemerintahan tiraninya, dia telah memulai jalan yang tidak bisa kembali ini. Setelah melahap energi kematian, energi jiwa, dan darah Long Ao, tubuh si Feng tiba-tiba menyala dengan dua lampu putih. Dia jatuh dari alam Kerajaan Beladiri Bintang 1 ke alam Kerajaan Beladiri Bintang 2 dan kemudian ke alam Samsung. Lihat, monster itu membunuh Long Ao dan naik level 2 level. Keterampilan iblis yang haus darah memang tidak normal. Dibandingkan saat dia membunuh Long Ao, dia telah naik 2 level. Sekarang, saya khawatir meskipun Kekaisaran Yun Lai kita memiliki ahli tersembunyi, kita tidak akan bisa menandingi monster ini. Setelah pertempuran ini, nama belakang Kekaisaran Yun Lai kita adalah Si. Penjahat ini juga mengembangkan teknik iblis haus darah. Saya hanya berharap dia tidak mengikuti jejak Long Ao. Siapa yang bisa menghentikan Long Ao? Kata-kata Long Chen dengan Long Ao. Pertempuran telah berakhir. Puluhan ribu mayat kering yang digantung di kehampaan oleh formasi mayat jatuh ke tanah seperti pangsit, termasuk Yin Qi. Begitu Yin Qi menyentuh tanah, ia tenggelam kembali ke tanah. Si Feng melihat ke arah para pengikut dan terbang ke arah mereka. Dalam sekejap mata, dia sampai di atas mereka. Dia memandangi para pengikut dan berkata dengan nada yang tidak dapat diganggu-gugat. Mulai sekarang, saya menyatakan bahwa Tyron Long Ao sudah mati. Tahta akan diwarisi oleh Pangeran Chen, Long Chen. Tuan muda Feng. Long Chen mengangkat kepalanya dan menatap Si Feng. Wajahnya dipenuhi rasa terima kasih. Bahkan sekarang, Si Feng masih ingat janji yang dia buat padanya. Sebenarnya, pada saat ini, bahkan jika Si Feng naik tahta, di bawah kekuasaannya yang besar, orang-orang ini tidak punya pilihan selain dengan patuh menyerahkan kekuatan militer mereka. Pangeran Chen akan mewarisi tahta. Beberapa orang berbisik kepada orang-orang di sekitar mereka. Beberapa saat kemudian, seseorang tiba-tiba berkata dengan lantang, saya tidak setuju. Itu Wei Cheng Nan, Jenderal Macan Wei Cheng Nan. Tidak jauh dari situ, orang-orang melihat ke arah Jenderal Parubaya yang berdiri di belakang binatang terbang itu. Pemerintahan tirani Long Ao membunuh orang-orang di dunia. Keluarga Long tidak lagi layak menjadi penguasa. Wei Cheng Nan berkata dengan keras. Begitu Wei Cheng Nan menyelesaikan kata-katanya, seseorang dengan cepat menambahkan, ya, ya ya, keluarga panjang seharusnya tidak menjadi penguasa. Aturan tirani Long Ao terlihat jelas bagi semua orang. Pangeran Chen adalah putra tiran Long Ao. Siapa yang tahu apakah Pangeran Chen akan menjadi Long Ao berikutnya jika dia naik tahta. Orang ini adalah Markis dari Wu Jiang, Liu Fa. Begitu Liu Fa berbicara, Markis of King lainnya, yang tidak menyukai Xi Feng, juga berkata, Markis dari Wu Jiang benar. Keluarga Long tidak lagi layak menjadi penguasa. Kalau begitu menurutmu siapa yang harus naik tahta. Wajah Xi Feng menjadi dingin. Dia menatap orang-orang ini dan berkata dengan dingin. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, para pahlawan bermunculan. Ini adalah situasi yang tidak bisa diubah. Seperti kata pepatah, hanya dengan menghancurkan dan membangun negara bisa stabil. Menurut pendapat saya, kita semua harus kembali ke posisi masing-masing dan berjuang demi dunia dengan kekuatan kita sendiri. Hanya dengan menghilangkan pihak-pihak yang inferior maka negara akan menjadi lebih stabil. Kata Wei Cheng Nan. Iya, Kapten Jenderal benar. Saya juga mendukung pendapat Kapten Jenderal. Seharusnya begitu. Setelah mendengar perkataan Wei Cheng Nan, Liu Fa dan Ming Da pun dengan cepat mengutarakan pendapatnya. Menurutku ini juga ide yang bagus. Seharusnya begitu. Kemudian, banyak orang juga mulai mengutarakan pendapatnya. Pemerintahan tirani Long Ao menyebabkan dunia berada dalam kekacauan. Semua orang ini memiliki motif tersembunyi. Mengirim pasukan ke kota Kekaisaran untuk melawan Long Ao hanyalah permulaan. Sebelum mereka mengirim pasukan, mereka sudah merencanakan untuk melawan Long Ao terlebih dahulu, lalu bertarung dengan para pahlawan dunia. Namun mereka tidak menyangka bahwa Long Ao, yang mereka anggap hanyalah sebatang lilin yang tertiup angin, menjadi sangat tidak normal sehingga situasinya hampir tidak terkendali. Huff, berjuang untuk dunia lagi. Mendengar kata-kata orang-orang ini, Si Feng mendengus dingin dan berkata, berjuang lagi untuk dunia dan menyebabkan rakyat menderita. Pernahkah Anda memikirkan berapa banyak nyawa tentara yang akan dikorbankan dalam perang Anda? Berapa banyak orang tak bersalah yang akan mati? Apa perbedaan antara tindakanmu dan tindakan Long Ao? Selalu seperti ini, perang itu kejam, kata Wei Cheng Nan. Kata Wei Cheng Nan. Menurut mereka, orang yang tewas dalam perang dan orang yang dibunuh oleh Long Ao adalah dua hal yang berbeda. Sekelompok orang tidak berguna yang tidak peduli dengan kehidupan orang lain demi keinginan egois mereka sendiri. Ben Shao terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Aku akan memberimu waktu satu jam untuk menyerahkan segel komandan dan kemudian mendengarkan Long Chen. Jika tidak, kamu akan menjadi hantu di bawah pedang Ben Shao. Si Feng berteriak pada orang-orang di bawah, kata-katanya arogan dan mendominasi. Serahkan, serahkan stempel komandan. Itu sama saja dengan menyerahkan seluruh kekuatan militer. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini semua adalah pasukan kita. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Markis Wu Jiang Liu Fa dengan cepat berkata. Markis King Bo Mingda juga dengan cepat berkata, Ya, kita tidak bisa menyerahkan kekuatan militer. Semuanya, jangan serahkan. Jika kita menyerahkan kekuatan militer, hidup kita akan berada di tangan mereka. Apa bedanya dengan membunuh kita sekarang? Seratus sembilan puluh sembilan. Tidak, keterampilan iblis yang haus darah. Ah! Ah! Si Feng, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kamu orang jahat. Kamu sama dengan Long Ao. Ah! Markis dari Wu Jiang Liu Fa dan Markis dari King Bo Mingda Meraung. Darah di tubuh mereka mengalir terbalik, dan wajah mereka menjadi terdistorsi. Di bawah kekuatan api suci Orde ke-5, bagaimana kedua sampah Raja Beladiri ini bisa melawan? Darah merah cerah menyembur keluar dari tujuh lubangnya, mengalir ke telapak tangan Si Feng di udara. Mayat kedua Markis dengan cepat layu, berubah menjadi dua mayat kering. Mereka jatuh dari belakang binatang iblis yang terbang dan jatuh ke tanah. Adegan ini menyebabkan semua pengikut gemetar ketakutan dan rambut mereka berdiri tegak. Dua orang yang baru saja berbicara dengan mereka telah berubah menjadi dua mayat layu dalam sekejap mata. Keterampilan iblis yang haus darah memang jahat. Kemudian, Si Feng mengeluarkan tiga jimat dan melemparkannya ke Zhang Zunxing. Dua jimat berasal dari dua adipati dan satu berasal dari bajingan si Jintian. Zhang Zunxing menangkap ketiga jimat itu dan Si Feng berkata, kirim orang untuk mengambil alih ketiga pasukan ini. Ya, Tuan Mudafeng, kata Zhang Zunxing. Kemudian, dia dengan dingin melihat ke arah adipati lainnya dan mengatur agar orang-orang mengambil alih ketiga pasukan tersebut. Aku akan memberimu waktu satu jam. Si Feng berkata kepada pengikut lainnya, iblis yang membunuh iblis sesuka hatinya ada di sini dan mereka tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Jika mereka berani mengatakan tidak, mayat Liu Fa dan Mingda yang layu masih tergeletak di bawah. Semua orang sudah mengerti bahwa situasinya tidak ada harapan. Saya bersedia menyerahkan jimat itu. Salah satu adipati berkata, kemudian, dia memandang Long Chen dan menghela nafas, saya hanya berharap pangeran Chen akan memperlakukan saya dengan baik selama sisa hidup saya. Mereka tahu bahwa karena kekuatan militer mereka telah dirampas, mereka tidak akan bisa kembali ke kam mereka. Mereka akan menjadi tahanan rumah di kota kekaisaran selama sisa hidup mereka. Adapun kemuliaan dan kemegahan, itu tergantung pada bagaimana Long Chen memperlakukan mereka. Jenderal Liu, jangan khawatir. Saat saya naik tahta, saya akan memastikan keluarga Anda menikmati kemuliaan dan kemegahan. Long Chen berjanji pada orang ini. Orang ini adalah salah satu dari enam kekuatan terkuat di Long Ao, Jenderal Barat, Liu Ying. Terima kasih, pangeran Chen. Liu Ying mengeluarkan jimat itu dan melemparkannya ke Long Chen. Long Chen menangkapnya. Saya sudah tua. Saya berharap pangeran Chen akan memperlakukan saya dengan baik di masa depan. Aku juga akan menyerahkan jimatnya. Mendesah. Aku akan menyerahkannya. Melihat Jenderal Liu Ying Barat juga telah menyerahkan jimat tersebut. Semua orang tanpa daya mengeluarkan jimat mereka sendiri. Long Chen menyadari bahwa Jenderal Hun Fei telah pergi. Long Long Xin. Long Chen tidak tahu kapan dia menghilang. Long 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 Chen, yang telah dikalahkan oleh Xi Feng telah. Long Long Xin. Panjang-panjang-panjang hati. Panjang-panjang-panjang-panjang kaisar. Long Chen mengepalkan segel komandan di tangannya. Dengan segel komandan dan prajurit terkuat kekaisaran Yunlai, itu sudah cukup. Salam, yang mulia. Panjang, 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 kaisar panjang. Hidup kaisar. Hidup kaisar. Satu demi satu, para pengikut mulai berlutut di depan Long Chen. Pada saat ini, pada saat ini, Long Chen tidak tahu sudah berapa lama dia menunggu saat ini. Hari ini, hal itu akhirnya menjadi kenyataan. Long Chen sangat gembira. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xi Feng. Wajah Xi Feng masih dingin. Melihat dia menatapnya, Xi Feng sedikit mengangguk. Long Chen mengalihkan pandangannya. Dia memandang para pengikut yang dulunya sombong dan sulit diatur. Sekarang, mereka berlutut di hadapannya. Dia berkata dengan keras, Pengikutku sayang. Terima kasih, yang mulia. Para pengikut menjawab. Long Chen berkata, Kalian semua adalah pilar negara kami. Saya masih muda. Ada banyak hal yang saya tidak tahu. Di masa depan, saya membutuhkan kalian semua untuk membantu saya. Kami akan melakukan yang terbaik. Long Meng menyapa yang mulia. He he. Pada saat ini, suara lucu terdengar di kehampaan. Long Meng mengendarai binatang iblis terbang dan datang dari kota kekaisaran bersama pengajar negara, Nalan Yuan. Kakak, Tuan, melihat Long Meng dan Nalan Yuan tiba bersama, Long Chen buru-buru pergi menyambut mereka. Pada saat Long Chen menyaksikan kekuatan hebat dari ayah kekaisarannya Long Ao, dia mengingat teknik iblis haus darah Long Ao dan khawatir Nalan Yuan mengalami kecelakaan. Sekarang setelah dia melihat tuannya Nalan Yuan baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Tuan, saudari, saya lega melihat Anda baik-baik saja. Long Chen berkata pada Nalan Yuan dan Long Meng. Setelah mendengarkan kata-kata Long Chen, Nalan Yuan menghela nafas dan berkata, meskipun yang mulia kejam, dia masih peduli padaku. Hanya saja, huh, kata Nalan Yuan dengan wajah sedih. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Hanya saja dia tidak tahu bahwa dia hanya. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, hanya Nalan Yuan yang tahu apakah dia menghela nafas bahwa Long Ao tersesat atau apakah Long Ao telah melakukan sesuatu padanya. Kak, selamat telah mewarisi tahta. Long Meng memberi selamat kepada Long Chen. Lalu suaranya menjadi pelan dan berkata, kasihan sekali ayah itu, dia. Long Meng tidak menyangka bahwa karena penampilannya yang lucu dan imut, Long Ao sangat mencintai dan menyayanginya. Dia tidak menyangka ayahnya yang selama ini baik padanya akan menjadi seperti itu. Dia menjadi sangat buruk bahkan dia pun merasa takut. Masa lalu sudah berlalu. Jangan pikirkan itu lagi. Long Chen memahami pikiran adiknya dan menghiburnya. Dekrit kekaisaran telah tiba. Pada saat ini, suara agung tiba-tiba terdengar di langit. Dekrit kekaisaran. Dekrit kekaisaran apa? Hem, Dekrit kekaisaran. Setelah mendengar kalimat itu, semua orang segera mengalihkan pandangan mereka. Di langit, mereka melihat seorang pria parubaya berusia sekitar 37 atau 38 tahun menunggangi seekor harimau emas bersayap ganda. Dia memiliki wajah persegi, dan wajahnya bermartabat dan serius. Itu adalah pangeran tertua, Long Xing, yang dikabarkan hilang baru-baru ini. Pada saat ini, Long Xing telah berubah menjadi jubah naga emas bercakar sembilan dan mahkota di kepalanya. Wajahnya yang bermartabat dan serius seperti seorang kaisar. Dia memegang dekrit kekaisaran emas di tangannya dan menatap kerumunan dengan bangga. Di samping Long Xing berdiri seorang pemuda anggun dan tampan berbaju putih. Dia memegang kipas kertas di tangannya dan dengan lembut mengipasi dirinya sendiri. Ketika dia melihat ke arah kerumunan, wajahnya penuh dengan arogansi dan penghinaan. Kaisar Kerajaan Hamparan Langit telah mengeluarkan dekrit kekaisaran. Para Menteri Kekaisaran Yunlai, terimalah dekrit tersebut. Berlututlah. Long Ao mengangkat dekrit kekaisaran di tangannya dan meneriaki kerumunan di bawah. Apa? Kaisar Kerajaan Hamparan Surga telah mengeluarkan dekrit kekaisaran. Pelayanmu yang rendah hati memberi salam pada kaisar. Semoga kaisar hidup selama 10.000 tahun. Kekaisaran Yunlai hanyalah sebuah negara bawahan dari Kekaisaran Hamparan Surga. Ketika mereka mendengar bahwa Kaisar Kekaisaran Hamparan Surga telah mengeluarkan dekrit kekaisaran, semua pengikut segera berlutut dan membungkuk kepada Long Xing. Bahkan Long Chen, Long Meng, Nalan Yuan, Wu Xiaoyun, Ye Wu Xie dan yang lainnya berlutut dan membungkuk pada Long Xing. Si Feng, beraninya kamu tidak berlutut di depan Kaisar Kekaisaran Hamparan Surga. Ketika Long Xing melihat Si Feng masih berdiri dengan bangga di langit dan menatapnya dengan dingin, dia buru-buru berteriak. 200. Bacakan untuk Ben Sao, Si Feng memandang Long Xing dengan dingin dan berkata, Bagus, bagus sekali, Si Feng. Saya tidak akan berdebat dengan Anda. Saya akan melaporkan rasa tidak hormat Anda kepada Kaisar Kekaisaran Hamparan Surga Besar kepada Kaisar. Huff, Long Xing mendengus. Saat ini, dia menyebut dirinya Kaisar. Dalam hatinya, Si Feng tidak berbeda dengan orang mati. Beraninya dia tidak menghormati Kaisar Kerajaan Hamparan Surga Besar. Selama Kaisar marah, bahkan jika dia memiliki 10 kepala, itu tidak akan cukup untuk memenggal kepalanya. Long Xing mengabaikan Si Feng dan menyebarkan dekrit Kekaisaran. Dia membacanya dengan lantang, atas kehendak langit. Kaisar Kekaisaran Yunlai, Long Ao, telah membantai rakyat jelata dan menyebabkan mereka menderita. Long Ao segera dicopot dari posisinya sebagai Kaisar Kekaisaran Yunlai. Long Xing, Pangeran Xing, akan mewarisi tahta. Semua prajurit Kekaisaran Yunlai akan berada di bawah komando Long Xing. Setelah membacanya, wajah Long Xing menjadi lebih arogan. Dia menatap orang-orang di bawah. Hidup Kaisar. Orang-orang di bawah berteriak serempak. Wajah Long Xing memerah, dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Berapa hari dan malam dia berharap untuk duduk di singgah sana naga, untuk disembak oleh puluhan ribu orang, untuk dihibur oleh gunung dan lautan. Hidup Kaisar. Hari ini, mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Apalagi itu sangat sederhana. Dia hanya perlu menyenangkan putra mahkota kerajaan hamparan surga besar, Jin Rui, dan Jin Rui hanya perlu merekomendasikan dia kepada ayahnya. Pada akhirnya, tahta yang ia dambakan siang dan malam ada di tangannya dengan dekrit kekaisaran yang sederhana. Pada saat ini, Long Xing merasa dia masih bermimpi. Bangkitlah, rakyatku tercinta. Long Xing memanggil orang-orang di bawah. Orang-orang di bawah memandang Long Xing dengan ekspresi rumit. Kemudian mereka melihat ke Xi Feng dan kemudian ke Long Chen. Tidak ada yang berdiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Long Chen berdiri dari belakang demonic black crow. Dia tersandung dan hampir jatuh dari punggung demonic black crow. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia terus menggumamkan kata-kata ini pada dirinya sendiri. Sudah berakhir? Semuanya sudah berakhir. Tahta yang saya usahakan dengan susah payah hilang dengan keputusan Long Xing. Apakah ini benar-benar kehendak langit? Saya tidak bisa menerima ini. Ekspresi Long Chen secara alami terlihat di mata Long Xing. Saat ini, dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia memandang Long Chen dengan sikap seorang pemenang. Aku, Long Xing. Disinilah letak mandat surgawi. Long Xing tiba-tiba merasa kesepian saat memikirkan betapa mudahnya dia mendapatkan tahta. Huh, aku hanya orang yang kesepian. Haha, hahaha. Hem, Long Xing tiba-tiba menyadari bahwa pengikut di bawah masih berlutut. Ekspresi Long Xing berubah menjadi seorang kaisar. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan nada seorang kaisar, ada apa? Mengapa Anda tidak menerima keputusan itu dan berterima kasih padanya? Apakah Anda akan menentang keputusan tersebut? Ini, ini, para pengikut di bawah ragu-ragu lagi. Menerima dekri tersebut dan berterima kasih padanya berarti mereka mengakui Long Xing sebagai kaisar. Namun, Si Feng, bintang jahat itu, masih berdiri dengan bangga di kehampaan. Jika mereka tidak menyenangkan bintang jahat ini, mereka mungkin akan segera dibantai. Mereka masih bisa mengingat dengan jelas ekspresi menyakitkan di wajah Liu Fa dan Mingda ketika dia menggunakan keterampilan iblis yang haus darah pada mereka. Ratapan menyakitkan mereka masih bergema di telinga mereka. Kedua mayat yang layu itu masih tergeletak di tanah. Kemudian, mereka semua memandang Si Feng. Yang satu menentang keputusan tersebut dan yang lainnya seperti Al Gojo. Mereka tidak dapat menerima atau menolak keputusan tersebut. Huh, pada saat ini, dengusan dingin terdengar di kehampaan. Masih terlalu dini bagimu untuk bertindak seperti seorang kaisar tanpa persetujuan Ben Shao. Seperti yang diharapkan, ketika para pengikut mendengar suara ini, mereka semua melihat sosok berbaju hitam. Mereka semua menghela nafas secara diam-diam. Bintang jahat ini benar-benar berani menentang segalanya. Keputusan kekaisaran apa yang dikeluarkan oleh kaisar-kekaisaran hamparan surga. Dari apa yang dia katakan tadi, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Untungnya, mereka tidak menerima keputusan tersebut. Jika tidak, pedang bintang jahat itu akan merenggut nyawa mereka. Mendengar kata-kata Si Feng, wajah Long Xing yang bermartabat dan serius menjadi sangat dingin. Dia berteriak, Si Feng, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh seluruh kekaisaran Yunlai dan kekaisaran hamparan surga milik kaisar? Menjadi musuh seluruh kekaisaran Yunlai. Dengan Ben Shao di sini, Anda tidak pantas mengatakan ini. Si Feng berkata dan kemudian mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Dia berkata, jika kaisar lama kerajaan hamparan surga berani bermusuhan dengan Ben Shao, Ben Shao tidak keberatan dia mengikuti jejak ayahmu, Long Ao, dan menjadi hantu di bawah pedang Ben Shao. Si Feng, beraninya kamu memberontak. Mendengar Si Feng mengucapkan kata-kata memberontak kepada kaisar kekaisaran hamparan surga, Long Xing dengan cepat berteriak dengan marah. Namun, dia juga kaget saat mendengar kata-kata Si Feng. Ayahnya, Long Ao, dibunuh olehnya. Beberapa waktu lalu, Long Ao melakukan kekerasan dan haus darah. Long Xing mendapat berita sebelumnya dan melarikan diri dari kota kekaisaran. Dia kemudian memasuki kekaisaran hamparan surga dan mencari perlindungan pada putra mahkota, Jin Rui. Long Xing juga mendengar bahwa para pengikut mengirim pasukan untuk menekan Long Ao di kekaisaran hamparan surga. Sampai baru-baru ini, ketika Long Xing menerima dekret kekaisaran dari kaisar kekaisaran hamparan surga, dia dengan bersemangat kembali ke kekaisaran Yun Lai. Dia siap mengumumkan ke seluruh negeri bahwa dia akan menggantikan Long Ao dan naik tahta. Dalam perjalanan, Long Xing kebetulan bertemu dengan pengikut dan Long Chen. Dia segera datang untuk mengumumkan dekret kekaisaran kekaisaran hamparan surga dan meminta mereka untuk mengakui dia sebagai kaisar mereka. Kemudian, dia akan mengumpulkan pasukan mereka dan melakukan perang salib melawan ayahnya, Long Ao. Namun, dia tidak menyangka Long Ao akan dibunuh oleh Sifeng. Ada banyak mayat berserakan di tanah. Long Xing datang dengan semangat tinggi. Dia bahkan tidak melihat mayat siapa itu. Terlebih lagi, Long Ao sekarang menjadi tubuh iblis yang hitam pekat dan layu. Kecuali jika cinta ayah mereka begitu dalam sehingga mereka akan mengenalinya meski dia berubah menjadi abu. Namun, bagi Long Xing, siapa yang membunuh Long Ao hanyalah masalah kecil. Sekarang setelah dia memiliki dekret kekaisaran, situasinya berada di bawah kendalinya. Namun, Sifeng ini berani untuk tidak menghormatinya di depan begitu banyak pengikut. Bagaimana dia bisa meyakinkan masyarakat di masa depan? Orang seperti ini pantas mati. Dia harus dieksekusi dengan seribu tebasan. Kepalanya harus digantung di tembok kota untuk menunjukkan keagungannya. Intimidasi semua pengikut. He he, ini cukup menarik. Long Xing, aku tidak menyangka bahwa negara kecil seperti kekaisaran Yunlai akan memiliki orang gila yang berani bersikap tidak hormat kepada kaisar-kekaisaran hamparan surga. Menarik? Sangat menarik. Itu sepertinya aku tidak datang ke kekaisaran Yunlai dengan sia-sia. Pada saat ini, pemuda berkulit putih di samping Long Xing berkata sambil tersenyum menghina. Mendengar kata-kata pemuda berbaju putih, Long Xing segera menoleh dan berkata dengan hormat kepada pemuda berbaju putih, Tuan Mudabai, mohon permisi. Orang gila ini hanya beruntung bisa bertahan sampai sekarang. Itu juga karena seniman bela diri dari negara kecil seperti kekaisaran Yunlai tidak cukup kuat sehingga dia bisa menjadi begitu sombong sampai sekarang. Long Xing menganggap dirinya sebagai kaisar kekaisaran Yunlai, tetapi ketika dia berbicara, dia menundukkan kepalanya sedikit di depan pemuda berkulit putih.